Intro Kembali di satu jam lebih dekat bersama Hidayat Nurwahid Sebelum cedet tadi ada pertanyaan yang terpotong dari Bung Andrinov Chania Silahkan Pertama kan saya melihat PKS pas hari-hari terakhir pemilihan legislatif kan sudah mengusung nama Pak Hidayat Dan langsung dipasangkan dengan Pak SBY Terakhir kemarin Pak SBY menyebut lima kriteria Salah satunya adalah ya kemistrinya harus sama Saya lihat foto tadi kayaknya itu kemistrinya sama Menurut Pak Hidayat gimana Yang paling tepat menilai kan bukan saya Bung Andrinov Chania Ada lagi foto yang lain Tapi itu dasnya kuning ya Jangan artinya Padahal tidak mau koalisi dengan yang kuning-kuning ya Secara prinsip di partai saya juga ada warna kuning ya memang Kan di PKS ada warna hitam, ada kuning, ada putih gitu Jadi sekali lagi tentang kemistrinya cocok atau tidak tentu bukan kami yang berhak untuk menilai secara maksimal tentu reka-rekan dan publik reka-rekan pengamat akan menilai itu Tapi yang jelas selama ini kami tidak merasa ada masalah antara lembaga MPR dengan lembaga kepresidenan Kami merasa bahwa kooperasi antara atau kerjasama antar kita bisa berjalan dengan baik Antara PKS dengan Demokrat? Antara PKS dengan Demokrat Kalau ukurannya adalah koalisi pada dari 2004 sampai 2009 Kita bisa berjalan dengan baik dan ada komunikasi-komunikasi politik sama juga dengan komunikasi politik dengan yang lain-lain Saya sangat bersyukur bahwa Alhamdulillah kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Pak SBY, dengan Pak Jekan, dengan Pak Taufik Kemas, dengan Pak Wiranto, dengan Pak Prabowo, dengan Pak Dinsam Sudin, Pak Hasil Muzadi, dengan Pak Mas Trismo Bahir Karena kita meyakini bahwa berpolitik itu sesungguhnya bukan mencari musuh Berpolitik bukan kemudian mencari problema dan atau menghadirkan perpecahan Berpolitik adalah mencari kawan untuk menyelesaikan masalah bangsa Jadi karenanya penting betul untuk bersilaturahim dengan semuanya Dan Alhamdulillah saya merasa diterima dengan baik oleh Tapi jangan-jangan begini, apakah kemistri itu bisa direkayasa juga nggak? Supaya cocok, itu bisa nggak? Iya itu kemistri-kemistrian namanya Kemistri yang bukan-bukan Kemistri yang bukan-bukan Ini saya mau tanya soal ini Menurut Anda, Anda ini ingin disebut sebagai pemimpin seperti apa ya? Kan tiap pemimpin, masing-masing pemimpin ini kayak punya karakter sendiri gitu ya Kalau Pak Hidayat ini ingin disebut sebagai pemimpin yang seperti apa? Kalau saya boleh meminta disebut, jangan disebut saya sebagai pemimpin Karena saya hanyalah, saya hanya Hidayat Nur Rahid, kawan dari Anda semuanya Jadi bagian dari Anda semuanya Tapi de facto Anda pernah presiden partai, sekarang ketua MPR Nah itu kan masyarakat, ya sudah melihat Anda salah satu Tokoh nasional dan seorang pemimpin Dan setiap pemimpin itu nanti dilihat posisinya, karakternya atau ciri khasnya Dan Anda ini ingin sebagai... Ya, kalau saya kemudian boleh menyebut dalam kontek itu Saya berharap bahwa saya bisa menjadi yang disebut pemimpin yang Selalu bisa dekat dengan masyarakat, dengan rakyat Selalu bisa membersahami mereka untuk menjadi bagian dari solusi untuk problem mereka Melayani mereka untuk menghadirkan sesuatu yang lebih baik bagi rakyat dan masyarakat Oke, sebentar ada salah satu penonton yang ingin... Ya, silahkan, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Yusuf Abdul Rahman dari Mahad Usman bin Affan, Jakarta Yang saya ingin tanyakan adalah bukan pahidayatnya gitu Yang menjadikan pahidayat itu menjadi seorang yang sekarang itu Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana gitu Orang yang mendidik pahidayat itu sampai menjadi seperti ini Mengapa? Dikarenakan kalau misalkan kita tanya ke pahidayatnya kita tidak akan tahu Karena anak-anaknya kan masih kecil gitu ya Tapi kalau misalkan kita ingin menanyakan bagaimana agar anak-anak yang ada di Indonesia ini dididik Bisa menjadi seperti beliau? Ya, seperti itu Oke, pahidayat Tentu kita selalu berharap bahwa anak-anak kita jauh lebih baik daripada kita sendirinya Tapi tentang bagaimana kemudian mereka mendidik saya, guru-guru saya, orang tua saya Salah hati yang paling mengesan adalah mereka mendidik dengan disiplin yang produktif dan positif dan konstruktif Mereka tidak membiarkan saya tanpa kegiatan yang bermanfaat Mereka tidak memberikan kepada saya kegiatan yang hanya membuang waktu Mereka memberikan alternatif kegiatan yang baik, yang bermanfaat Memberikan lembaga pendidikan yang baik di pesantren, di kontor itu luar biasa amat sangat disiplinnya Dari sebelum pagi hari, sebelum bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi Semuanya penuh kegiatan yang begitu amat sangat menantang dan begitu amat sangat beragam Di Medina saya juga kemudian berada dalam kondisi di mana kampus juga Memaksa kita untuk punya kegiatan-kegiatan yang produktif, konstruktif Organisasi, olahraga, penelitian, kegiatan di dalam kampus, di luar kampus Itu kemudian menghadirkan karakter, kalau boleh saya sebut Karakter yang terbiasa untuk berdisiplin, terbiasa untuk bekerja sama, terbiasa untuk memikirkan orang lain Terbiasa untuk bekerja keras, terbiasa untuk pada akhirnya nanti membawa sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya Oke, ini pertanyaan ya atau tidak? Sebentar sedikit saja, pertanyaan ya atau tidak? Apakah ini juga diterapkan kepada anak-anak Anda? Ya atau tidak? Ya, ini memang problem orang tua Umumnya orang tua yang dulu pada waktu kecil di kerasi, di ketati, sementara itu Menjadi merasa seolah-olah masa kecilnya menjadi hilang Seolah-olah masa remajanya menjadi hilang Sehingga kemudian umumnya menjadi longgar kepada anak-anaknya Oke Saya termasuk yang tidak terlalu keras kepada anak-anak saya Lebih longgar dari yang orang tua Anda terapkan Ya, saya nyambung Pak Hidayat ini kan hidupnya lebih banyak pada lingkungan muslim ya Mulai dari kecil sampai mungkin sampai sekarang ya PKS juga kan identik dengan Partai Islam Kira-kira kalau Pak Hidayat nanti menjadi pemimpin nasional Atau menjadi wakil presiden Kira-kira bagaimana kesiapan Bapak? Saya selamatkan presiden loh, jangan lupa Kira-kira bagaimana kesiapan untuk menerima pluralisme di dalam konteks pernegara kita ini? Saya justru sesungguhnya sejak dari awal sudah dibiasakan berada dalam konteks yang plural Kita sejak di SD Saya dibiasakan untuk bertemu dengan beragam-beragam Bahkan dengan hewan yang bernama kambing tadi itu Dan kelelawar Kelawar Kemudian ketika di pesantren di gontor itu kan ini adalah satu pesantren yang menghadirkan pesantren dari seluruh Indonesia Dan bahkan dari luar negeri dan kita dibiasakan sejak di asrama kita tidak boleh ditinggal di satu tempat yang hanya di kawan dari satu daerah Kita dibuat beragam-ragam untuk terbiasa dengan pluralitas itu Begitu saya di Medina, saya bertemu dengan pluralitas yang lebih luas lagi Kalau waktu di gontor hanya ada konteks nasional Di Medina saya bertemu dengan 115 negara Kita setelah biasa dengan pluralitas semacam itu Iya, ngomong soal anak-anak masa kecil Kami hadirkan putra putri dari Pak Hidayat Nurwahid Iya, kita akan berbincang dengan putra putri dan juga keluarga Hidayat Nurwahid Saya terima kasih untuk Bung Eko dan Bung Andrinov Chaniago Sudah menemani Pak Hidayat malam hari ini di satu jam lebih dekat bersama Hidayat Nurwahid Terima kasih dan kami akan berbincang dengan keluarga Hidayat Nurwahid sesaat lagi Terima kasih